Oke Oh iya pernah tembus beberapa kampus besar di Indonesia Jangan sebutkan lah Hacker itu harus tau juga Kalau bukan mas Wildan yang gak tau tentang hacker Siapa yang mencegah hacker yang lainnya Justru itu Kalau kita mau tau cara berpikir penjahat Kita harus berpikir seperti penjahat dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat progresif Tetap stay di podcast YN Kerinci Sampai hari ini Alhamdulillah podcast kita Berjalan lancar Dan pada siang hari ini Kita kedatangan 2 tamu spesial Tamu spesial ini gak dari Jandi Kita datangkan langsung dari Bandung Ini dia Kang Deden dan Mas Wildan Beliau merupakan programmer Tulen Programmer handalnya IAIN Kerinci dan UIN Bandung Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Kang ya Mas Wildan gimana? Jorok 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 Alah pade Kayu ini bahasa Jambi ya Baru bisa depannya Ujungnya Oaja Oaja dah Oke Gimana ini Mudah berapa hari di Kerinci? Tiga malam Tiga malam Ya gitu Dari hari Apa? Berarti ini Malam Senin ya? Malam Senin Senin udah nyampai Gimana perjalanannya? Luar biasa Luar biasa gimana? Capek? Ya Dinikmati aja Ya Iya Dinikmati aja Itu Bandung banget loh Dan begini Kalau asli namanya Dedin Firdaus Kalau nama Muhammad Dedin Firdaus Muhammad Dedin Firdaus Kalau Mas Wildan Muhammad Wildan Muhammad Wildan Wildan Udin Wildan Udin Oke guys Perlu diketahui Mas Wildan ini adalah Penemu ya? Bukan 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 Penemu ya? Menstrukturkan Atau Mensimpelkan Satu aplikasi yang menghubungkan Antara sistem informasi kampus ke Feeder Pededicti Namanya Feeder Importer Nah Kalau mau langsung Bagaimana caranya Langsung ke Masjidat Beliau ini juga Sehingga Pengembang Aplikasi kampus kami Itu disiapkan IIN Keringina Beliau ini ya Pak Wajah Jadi Agenda ke Kerinci Itu Kita Membuat Sebuah Informasi digital ya Oh itu Kalau nggak salah Dari tahun 2000 berapa Siapkan kita itu Mulai di Launching ya Di Launching atau Dipublish lah Seingat saya dulu Mas Judan mungkin yang pertama Berkomunikasi dengan Feeder Ini lewat Pak Jafar ya Oh Pak Jafar ya Pak Bapak Wakil Kabupaten Awalnya kan Untuk pelaporan Dipti Kemudian Kemudian Belajar ke Pembahasan tentang Pembalansi Akad Dulu pertama kali ketemu Kita di Padang 2018 2018 Tunggu dulu Awal bagaimana Ini terus Kalau yang ketemu Mas Wildan Atau Kang Deden Ini berdua Darah hubungnya Siapa kira Menghubungkan antara Pak Jafar Ke Kang Deden Siapa Pak Jafar Gimana Gimana Saya dulu 2018 mungkin ya Di konsep Saya Kayaknya Pak Jafar Yang Langsung ngontak ya Nanyain aplikasi Yang bisa bantu Pelaporan Ke Padang Ke Padang Sebelumnya Sebelumnya Oke Jadi Sebelumnya Ke Padang Ke Padang Sebelumnya Oke Jadi Full Up Sebelumnya Membuat suatu Aplikasi Yang dikembangkan Apa Gimana Dari sana Pak Jafar Bicara juga Bagaimana Kalau kembangkan juga Aplikasi untuk Kesehatan Gampus Oh gitu Kebetulan Kami juga mengembangkan Jadi Sekalian saja Nah Saya ajak Karena yang mengembangkan Kami berdua Saya ajak Sang Deden juga Oke Ketemu di Padang Tunggu dulu Bisa Aplikasi Ini sejak kapan Ini saya langsung saja Siapa mau jawab Kalau saya Dari apa Karena Kuliannya Memang dari Teh Informantika Di UIN Bandung Oh UIN Bandung Jadi sejak kuliah Tidak mau Dipaksa Untuk Kodi Belajar Pertama kali Buat aplikasi Itu Di semester berapa Semester 3 Tahun 2010 Semester 3 Udah buat aplikasi Apa Coba Coba Aplikasi pertama Apa 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 aplikasi pertama Uji coba skill Kalau pertama Banyakan Paling web profi Kayak gitu Oh web profi Yang Lebih mudah Oke Kalau Kang Deden Kalau saya dulu Emang Kalau dari minat SMA SMA saya Mulai tertarik dengan Computer Ada aplikasi Dari SMP Itu kan SMP Saya telah Mulai masuk SMP 2002 Kebetulan Ada pelajaran komputer Oke Dan waktu itu Saya minta ke orang tua saya Mohonlah Kalau ada di sini Dibeliin Di komputer SMP Alhamdulillah 2004 Dibeliin dulu Itu komputer Berapa dulu ya Alhamdulillah Ty Kalau Tentu Lalu Tentu Masih Menurut Seperti SMA SMA Makin Mulai tertarik Nah Waktu kuliah Saya daftar ke beberapa kampus Kebetulan Masuknya ke UIN Itu pun gak masuk langsung ke jurusan yang saya mau Jurusan apa dulu? Kuliah 2008 Masuk ke jurusan jurnalistik Karena pilihan pertama informatika Pilihan-pilihan jurnalistik Saya gak masuk ke informatika Tunggu dulu Ilmu jurnalistik Berapa tahun menjalani perkulihan ilmu jurnalistik? Atau sempat? Nah itu hanya untuk mengisi waktu Sampai pendaftaran tahun berikutnya Saya daripada gak kuliah yaudah Masuk dulu ke pilihan dua Setahun itu keterpaksaan Ya bisa dihilang Bisa dihilang Kata orang saya dulu Daripada gak mau malas belajar Udah kuliah aja dulu Nanti tahun depan ikut lagi Saya masih penasaran dengan XP tadi Maksud waktu komputer pertama itu dibilikan Itu udah bisa pakai komputer? Ya Alhamdulillah Udah bisa Itu tahun berapa itu? 2004 2004 Kayaknya masih hidupin musik Ya gini Emem Waktu itu belum ada aplikasi editor ya? Editor ada Sudah ada Discut atau sudah kaset ya? Itu di komputernya masih ada profit Buat disket masih ada Oh iya masih ada ya? Benar-benar Kalau aplikasi udah banyak Dulu ada majalah Jadi udah belajar dari itu Biasanya di koran atau majalah itu banyak di CD Jadi dikasih update Oh iya benar Majalah terus dikasih CD Benar-benar Benar-benar Saya sering ketemu itu Beli majalah Tapi gue bukan majalah Di majalah apa gitu Kadang disitu juga tersedia lagu apa gitu Ter-update gitu Majalah popo gitu Oke Jadi ketertarikan itu mulai dari SMA Kalau Mas Wildan karena memang basic Ataupun karena kuliahnya teknik informatika Sebenarnya saya pun Walaupun dulu SMK itu saya jurusan Jirusan otomotif Otomotif Ini Itu kan ngelemer motor Program motor Program motor Ini sekarang program komputer Apa nggak rusak itu komputer-komputer Tapi walaupun jirusan otomotif Itu kan Di sana ada warnet juga Tiap hari malah ke warnet Bukan ke bengkel Oh Ini gimana Rumahnya otomotif Masuknya ke warnet Masuknya ke warnet Oke Itu tahun 2006 2007 ya Terus masih bisa sering Apa Modik-modik motor Gimana Justru itu Justru itu yang Ilmunya yang hilang Ilmunya yang hilang Tapi SMK-nya otomotif ya Otomotif Oke berarti otomotif teknologi lah Informasi Nah Kalau pertama kali aplikasi yang dibuat Masih ingat Kalau saya Biasa masih dulu kan Ketika kuliah sama Belajar tuh Mulai dari aplikasi desktop Dikasih mobile Terus Ya sama web ya Terus masih ingat Pertama kali saya buat tuh Ini Kuliah kan Biasanya kita suka dikasih Uang Sama orang tua ya Benar Tiap minggu itu dikasih Itu kan dulu suka ditransfer Biasanya ibu saya tuh kesulitan Sepertu Dia harus Harus ke Minimal Ke bank Atau Ke apa ya Ke kantor pos Bisa Terus sebenarnya ada fitur Waktu itu kan saya menggunakan Lo kan salah satu Bang sebutin Oh ya oke lah Salah satu Oke Ada kesintas SMS Banking Saya kepikiran dulu kan sebelum ada Android Jamannya apa isinya OSnya Sibian tuh Saya bikin aplikasi khusus untuk ibu saya transfer ke saya Itu Bikin aplikasi mobile Aplikasi mobile Bukan di Nokia Bukan SMS itu bukan Khusus Jadi kalau Kalau Bitulasi SMS Banking Sebenarnya cuma ngetik SMS Pasir nomor rekening Nah sebenarnya kan orang tua kan bibet juga Kalau itu Tapi ini dibuatkan tampilan Dia cukup klik 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 Gak perlu ngisi nomor rekening saya Cukup ngisi nominalnya Klik Disampai ke saya Wah luar berasa Itu tahun 2010 kalau gak salah Yaitu semenjak itu Orang tua saya ambil kebantu Kalau minimal buat transfer Jadi gak perlu pertama Gak perlu kantor Puas Dia diantara-dantara sendiri Yaudah itu Itu pengalaman dulu ya Nokia 3310 ya Angkatan itu Ya Nokia lah Bukan itu Layar kuning ya Jadi dengan Dengan Apa namanya Mobile seperti itu Bisa sudah menciptakan aplikasi Untuk transfer antar pribadi Tapi itu khusus Hanya bisa ke saya aja Jadi gak perlu Ngetik nomor rekening Cuma untuk nominal aja Itu kalau ketahuan bank Itu pengen dibeli Asah Tapi kalau ketahuan bank Mau juga Ini luar biasa Waktu itu Dimana sistem jaringan Belum Belum berkembang Kalau mas Uzen Apa Aplikasi pertama Saya lupa ya Apa ya Sebenarnya dulu Saya sebenarnya Lebih suka ke Security Jadi ada Hacker Kita harus tahu juga Kalau bukan mas Uzen Yang Tidak tahu tentang Hacker Siapa yang mencegah Hacker-hacker yang lainnya Juster itu Jadi Juster itu Kalau kita Mau tahu Cara berpikir penjahat Kita harus berpikir Seperti penjahat dulu Walaupun tidak melakukan kegiatan Cocok Kalau tagline kami Waktu itu juga Berpikirlah Sebebas-bebasnya Dengan tidak Bertindak Sebebas-bebasnya Cocok ya Cocok Itu kira-kira Ada tidak Aplikasi unggulan Ini kita belum Masuk ke Finder importer Ataupun Kesiakan Aplikasi unggulan Yang digunakan Setelah Paham tentang Coding atau Pokemon Yang sekarang digunakan Sebelum masuk Kesiakan importer Kalau dulu Kita banyak Perbaikan By project By project ya Itu belum Belum ini ya Belum Maksudnya Masih ngetes ilmu Atau gimana Sambil jalan Kalau dulu Memang Maunya ya Insan Nyari project Kemudian Adapet Mencari lagi Belum berpikir Bagaimana menciptakan Sebuah produk Yang lebih continue Oke Jadi Apa project Maunya seperti apa Dibuat di ini Sesuai dengan kebutuhan Sesuai dengan kebutuhan Nah Mulai terpikir Tentang siakat Itu kapan Ini tunggu dulu Yang berpikir Siakat pertama kali Siapa Tentang sistem informasi Masih akademik Ya dulu Awal sih By permintaan juga Permintaan Di salah satu kampus Di Bandung Minta Dibuatkan Ya akhirnya Kalo kita Kepikiran Ya udah Ini kan Siakat itu Nggak hanya untuk Satu kampus Setiap kampus Kebutuhannya sama Ya Mas Untuk Sambak Akademi itu Ya Akhirnya mungkin Sebaik kembangkan Yang lebih Bagus Supaya bisa Waktu ditawarin Itu Posisi Mas Wildan Sambak Jadi masih kuliah Apa gimana Udah lulus Udah lulus Tapi Wind Bandung Belum melirik Apa gimana Wind Bandung udah Publis itu Tapi bukan Kita Oh gitu Dari Bandur War Nah sekarang Ditawarin dari Kampus lain Dan itu Memang By project Atau Memang tawar Ini Gimana Ada 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 Masih 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 Itu Itu Pertama Kali Siakan Berkembang Sampai Ke Bandung Dan Iain Kerinci Nah Kalau Kayaknya Bukan Iain Bandung Iain Kerinci Sama Wind Bandung Ada Yang Lain Gak Kapus Yang Lain Makai Ada Bogor Oke Sekitar Ada Lima Kampus Kurang Lebih 6 Kampus Yang Pakai Siakat Lima Sebelum Perkembang Akhirnya Wind Bandung Tahu Kemudian Lagi Iain Kerinci Atou Wind Bandung Dula Gimana Ceritanya Dia Bisa Tahu Kalau Pengembang Siakat Di Kampus Tersebut Itu Gajian Sama Masih Uda Gimana Maksudnya Gini Kan Aplikasi Udah Nih Di Kampus Yang Pertama Kali Di Kampus Jalan Di Kampus Bandung Juga Kampus Bandung Swasta Sekolah Tinggi Nah Kan Itu Udah Udah Jalan Bagaimana Bisa Siakat Ini Kewin Bandung Walaupun Dia Sudah Punya Aplikasi Sendiri Kan Yang Di Bandung Sekarang Ini Itu Kandiden Yang Dari Awal Atau Memang Sudah Ada Sama Yang Kita Buat Di Kampus Pertama Itu Ya Emang Prosesnya Untuk Yang di Bandung Yang Panjangan Waktu Kita Udah Bukan Aktif Di TIPD Juga Terus Kan Mungkin Ada Pengaruh Juga Dari Kebijakan Pimpinan Kalau Ide Nya Sudah Lumayan Lama Mau Diganti Tapi Kan Depokernya Panjang Juga Akhirnya Sering Perjanya Waktu Kemudian Keluar Kebijakan Mau Diganti Ya Itu Databasenya Gimana Dipindahin Lalu Ya Dimigrasi Dimigrasi Oh Ya Kayak Si Komplek Komplek Juga Sangat Menguji Sekali Datangannya Itu Datangannya Itu Akhir Kira Buat Aplikasi Siakat Sekarang Itu Berapa Lama 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 Dari Berapa Itu Pertama Kali Yang Dibandung 2014 2014 2014 2014 2015 2015 Nah Sempurnanya Aplikasi Siakat itu Di Ubin Bandung Itu Berapa Lama Sampai Dia Betul-betul Sempurna Menyesuaikan Kebutuhan Kebutuhan Mahasiswa Kalau Aplikasi Sebenarnya Terus Berprogress Terus Berprogress Sampai Sekarang Pun Terus Berprogress Ada Request Baru Kita Kembangan Lagi Tapi Paling Tidak Fitur-fitur Yang Basic Yang Memang Dari Sisi Pengisian KRS Dan Itu Yang Lama Sebenarnya Yang Lebih Prinsip Nah Sekarang Di Siakat Bandung Kita Siakat Bandung Dulu Semua Pelayanan Apapun Bentuk Pelayanan Itu Disyarat Pelayanan Akademik Semua Udah Sistem Dulu Sistem Siakat Dulu Ada Aplikasi Subsistem Yang Pendaftaran Disini Sudah Disini Mulai Di Integrasikan Bahasanya Gak Berarti Di Sat Aplikasi Tapi Saling Terintegrasi Oke Oke Jadi Saling Terintegrasi Database Bisa Terkumpul Satu Dulu Akun Itu Tiap Aplikasi Satu Akun Sekarang Cukup Satu Akun Walaupun Banyak Aplikasi Akun Tertinggal Sain Terpikir Gak Kira-kira Bakal Bisa Jadi Seterkenal Ini Terkenal Saya Gak Berasa Terkenal Terkenal Olang Feeder Feeder Oke Itu Siakan Sekarang Terpikir Feeder Gimana Oke Mungkin Dijelaskan Dulu Feeder Apa Sihitu Mungkin Teman-teman Padahal Kalau Siakan Sistem Informasi Akademik Kampus Jadi Yang Biasa Dipakai Mahasiswa Untuk Lojin Akun Daftar Apa Segera Kalau Feeder Apa Feeder Itu Sederhananya Adalah Jadi Ada Satu Kementerian Kementerian Pendidikan Itu Bawahnya Itu Kampus Kampus Indonesia Kebenag Atau Kemenikbu Sendiri Feeder Adalah Aplikasi Yang Dikeluarkan Oleh Linkbud Fungsinya Adalah Untuk Melaporkan Transaksi Data Yang Ada Di Semua Kampus Di Indonesia Oke Jadi Kampus Di Indonesia Berkewajiban Melaporkan Data Data Kampus Mereka Mulai Dari Data Masiswa Data Perkuliahan Dan Lain Itu Ke DIPTI Melalui Aplikasi Namanya Feeder Dan Tampilnya Nanti Ada Di Aplikasi Dashboard PDD Jadi Kita Akan Mengetahui Aktivitas Kampus Kita Di PDD Jadi Nanti Mahasiswa Di Indonesia Dimanapun Bisa Melihat Datanya Di Histori Perkuliahan Kemudian Lagi Dosen Status Nya Gimana Nah Itu Ya Sahabat Semuanya Jadi Sekarang Teman Teman Itu Sudah Bisa Mengecek Sendiri Data Pribadinya Aktivitas Kuliah Itu Di Pakai Aplikasi FIDER Oh Ya Benar Itu Saya Ingat Program Program Paket C Paket B Paket A I Benar Kalau Sekarang Gak Bisa Terpusat Terpusat Tahun 2019 PDD Anodik Sudah Memperlakukan PIN Jadi Kita Bisa Dapat Ijazah Kalau PIN Keluar Lalu Di Reservasi Nah Ini Memang Sudah Bahwa Dikti Sudah Melihat Ataupun Kementerian Pendidikan Dan Agama Ini Sudah Melihat Bahwa Jasa Pembodongan Ijazah Sudah Berlaku Lama Jadi Ini Harus Terat Sistematis Kalau Teman Saya Itu Bilang Bahwa Orang Programmer Orang Sistematis Ini Bantu Kerjanya Malekat Biar Biar Terpikir Masalah Importer Terpikir Masalah Kan Feedernya Punya Dikti Tunggu Feedernya Importer Kan Jebatannya Punya Masjid Itu Terpikir Kapan Boleh berpikir Saya Kan Sekarang Dari 2015 Ya Waktu Pelakon Masjid Sudah Sudah Apa Mengupdate Duin Membantu Dari Aplikasi Ataupun Berarti Setelah Lulus Kuliah Langsung Langsung Dipanggil Seperti Itulah Jadi Di 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 Diperbandukkan Di Mahasiswa Prestasi Punya Keahli Jadi Para dosen Sudah Melihat Itu Ya Sudah Melihat Itu Dari Semester Berapa Dari Sejak Kuliah Sudah Deket 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 Diminta Bantu Bantu Masjid Masjid Tidak Mau Tahu Masjid 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 Satu Kelas Beda Kelas Satu Kentang Satu Angkatan Beda Kelas Tapi Satu Jurusan Oke Setelah Selesai Kuliah Langsung Di Bantu Dimana Waktu itu Masjid Misid Selesai Satu Bareng Selesai Ketua Beda Selesai Tema Cuma Beda Selesai Masjid Baru Jadi Sama Kasus Cuma Kalau Saya Lebih Penerimaan Masjid Baru Jalur Mandiri Jalur penelitiannya sama cuman beda ini beda tempat tapi kalau kalau teknis kan biasa seperti itu teori bisa sama kemudian lagi jenis jalannya juga sama karena teknis kan jadi jadi hampir semirip penelitian yang beda kasus setelah itu sudah bareng ditarik uwin bareng juga ditarik uwin ini temenannya nih sejak kuliah atau sejak boku SD nih sejak kuliah nggak pernah bertengkar ada pernah saling berebutan pacarnya banyak kan kota Bandung itu luar biasa kalau banyak oh ya karena banyak masih masing-masing satu bisa dua bisa ya aduh masa lalu ya oke eh berarti terpikir feeder itu sudah di win berarti juga membutuhkan laporan harus melaporkan tahun berapa itu buat mulai buat 2016 2016 berarti itu sudah dua tahun berjalan karena tepat bahwa 2014 ya iya kan dulu masa awal itu kadang yang 2014 juga belum dilaporkan jadi 2016 sudah buka feeder ya dan sekarang itu dipakai semua berapa kampus yang pakai saya tahu tuh berapa satu kali transaksi berapa ada berapa aja yang pakai tapi enggak oh ini batu sangkar aja pakai kemarin kami ke batu sangkar oh ya oh ya namanya Pak Hemsun Pak pakai siapa tempatu semua tuh gimana Oh batu sangkar itu di Padang yang Jambi juga pakai jadi tanya pakai importernya siapa itu si Mas Wildan ini kalau saya kasih tahu sama orang transaksi tapi pernah kebatasan kan belum belum terus ke Padangnya ke Padang kota itu ke Padang kota itu ke Padang kota itu ke Padang kota itu ke Padang kota Oh yang masa CMS kita yang bukan ada sama itu mau berifah membayar luar berifah oke oke guys asal kalian tahu ini kampus teknologinya maju nih kita bantu yang bisa aja lah sekarang udah bayar akun apa virtual account apa nih semuanya basisnya online Insya Allah kedepannya kita udah setiapin aplikasi ya malam tadi udah bergarang sampai jam 1 coba tidur jam berapa menurutnya nih satu kalau biarnya mau ke terempuan ya tapi nggak kesampaian tapi sore ini kita ke Kayu Aro ya Insya Allah gimana kerinci gimana komentarnya tentang kerinci kerinci ternyata lebih kota dari Jambi yang saya lihat lebih kotor dari lebih lebih kota dari Jambi Oke lebih kota dari saya datang ke kerinci jalan-jalan gede banget dikerinci beda dengan yang di Jambi mungkin kan nggak nggak lihat jalan-jalan gede yang di Jambi kali ya yang belum keliling berarti baru dari bandara sampai dari bandara itu belum keliling pas datang Jambi jalan-jalan 4 kali lipat daripada jalan-jalan Oh ya oke sudah ngocipi kopi ya besok mau kemana ya besok nah untuk sementara ini karena belum bisa dikomentari banyak ya karena kalau orang belum ke gunung kerinci orang belum ke Gunung 7 dan orang ke Kayu Aro ke air terjun telun rasat itu belum ke kerinci kalau ke kota kalau belum ke Bukit Kayangan berarti belum ke kotasnya penuh kita ke Bukit Kayangan yang terdekat enggak lah Kayu Aro ke dekat oke eh mau kesini lagi ya ya jadi raja saya walaupun dari Jambi 12 jam ini terobati dengan lihat gua selesai sini mirip mirip-mirip Bandung itu sekeliling itu bukit gunung itu mirip sama ada di tempat tinggal saya saya kan dari Subban tuh sekeliling itu lihat sekeliling gunung jadi saya nggak berasa jadi kayak malas rumah sendiri ya bukan kayak pergingnya Hiki mirip-mirip mirip-mirip Panjalanan jauh itu lupa lah lupa lah dari Jambi ke sini 12 jam kalau orang-orang disini-sini ngomong itu kerinci ini sekepal tanah yang diturun dari surga jadi kalau kesuka itu enak ini ya Pak Kali Bandung mungkin pincinnya diisahkan ketika Tuhan lagi tersedih Wih yaa Bandung Bandung kota kembang aku pernah ke Bandung tapi belum keliling kemarin itu gantian gantian Oke oke siap aman teman-teman TPD ini udah sudah bosan dengan kopi pengen jalan-jalan Oke Bandung Bandung ya Oh ini kalau programmer itu kesulitannya apa aja sih ya kesulitan pasti tergantung apa yang akan kita buat ya Oke namanya apa kalau saya bikin gini Mas Idan sudah bilang orang lain udah bisa buat kapal kita kalau pasti bikin kapal ya nggak bisa gitu ya jadi itu motivasi kita orang lain udah bisa orang lain udah bisa orang lain udah bisa Pak bikin kapal kita hanya bikin program sebenarnya masa nggak bisa gitu ya iya jadi motivasi jadi kita sebenarnya harus tetap berpikir mudah lah memang dalam jalannya struggle Oke aman ini gampang kok bisa gitu yang penting mindset mudah dulu ya tapi aku aku kalau melihat Mas Wildan itu mode serius itu kayak mudah gitu kalau lihat kandiden mode serius sambil ngomong kayaknya mudah nih yang gitu loh saya jadi ingin belajar tapi nggak bisa lihat data itu aja udah lah angkat tangan aja Nah maksudnya kalau dari pelanggan ini dia pelanggan pastinya ku bekerja kreatif pelangganku banyak mau ya itu pasti ya kira-kira menghadapi pelanggan itu yang paling sulit apa Sebenarnya mereka ingin cepat intinya itu ingin cepat sementara requestnya kan tidak semudah atau secepatnya tidak semudah yang dipikirkan nah gitu kadang mereka berpikir yang mudah aja berpikirnya lebih mudah dari kita kalau kita berpikir mudah cuman menjalannya emang nggak semudah itu mereka mungkin mikirnya mudah juga menjalannya ini ya kalau saya sering bilang itu kalau kita itu nggak tahu programmer jadi saya yang sedang menjual kebodohan saya pada Mas Yudan dengan gaya-gaya itu kalau kita ngomong kayak gitu kita ngakuin kalau kita nggak bisa terkadang orang ngaku ini gampang orang susah aku lihat coding-coding ah udah gampang makanya kami itu apapun sesuatu itu serahkan pada akhirnya udah jadi Mas Yudan udah yang selesai oke kemarin kan kita pelatihan ya kan hari Senin ya Aris Rasa Suri Aris Rasa pelatihan itu program terbaru di YN Gerici namanya sistem informasi pegawai ya ini Mas Yudan dengan orang-orang gede dan dibuat nih itu cara kerjanya seperti apa sih nantinya kurang lebih sesuai namanya jadi main intinya tentang pengelolaan pegawai kita disana tuh ada dosensi penyelesaian dan penyelesaian dan penyelesaian ketika kitab gede dan penyelesaian tenang harus diujudkan pihak Oke nah mahnya itu hmm mengurus sistem tekerja sebegitu tapi terintegrasi semua pasti dendekasi karena itu di satu sistem oke yang terintegrasi itu apa di siakat kalau ya maksudnya terintegrasi dengan aplikasi lain atau gimana ya terintegrasi dengan aplikasi lain ya untuk khususnya kalau di berubahan kinerja dosen kan ada bidang pendidikan ya benar bidang pendidikan itu adanya salah satunya pengajaran itu ada di siakat itu sudah terintegrasi jadi kalau bidang pendidikannya nggak usah ngikut lagi oke kalau ini absensi juga disitu di situ ada 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 dua versi ada di web dan mobile jadi absensinya lebih enak di mobile oke jadi besok data-data kita itu tinggal kita tarik ke SIP itu tadi ya sebagian udah ada beberapa yang belum lagi bagian besarnya udah masuk semua tapi yang jelasnya SIP itu menunjang kepangkatan kami lah maksudnya ngelekan dosenih jadi artinya kan tiap hari itu harus misi beban kerja kemudian lagi per semesternya harus buat BKD sama SKP jadi tinggal diturunkan aja dari situ kan atau ada sudah format lupaknya untuk BKD atau LKD tapi yang lainnya kan kayak teman-teman ada beberapa yang harus disesuaikan itu mungkin sambil kita disesuaikan dengan yang ada di sini tapi yang jelas itu sudah bisa di jalankan lah ya iya beberapa fiturnya kayak presensi kemudian BKD itu udah bisa udah bisa ya oke luar biasa ini kira-kira mau fokus siakat dan SIP ini atau ada aplikasi kemudian pider atau selain pider atau buat itu ke apa nih jasa bisa sampai ke bulan hanya nggak usah pakai roket gitu pakai mimpi pakai mimpi gitu jadi mimpi kita itu terintegrasi sampai ke bulan seolah-olah nyata ada nggak kira-kira kan mimpinya jadi orang lo udah buat gapal masa kita belum bisa jadi intinya kita eh yang penting fondasi dasarnya gimana caranya membuat membuat apa teknologi untuk membantu lebih banyak orang gitu kita ini seriusnya ya ya siap aku nih eh gara-gara begadang malam tadi ya gitu jadi kayak masih ini tapi cukup tidurnya tiap hari begadang ya tiap hari jadi kan jahat kan beden sama Wisda datang kesini suruh kita begadang tapi kalau kita begadang kalau saya begadang itu merasa bersalah gitu orang datang disini buat ngerjain kita gitu loh tapi masa kita ngerjain dia gitu malah tidur gitu tapi nggak papa kita ini sangkatan ya iya genjet oh iya genjet kan beden senang berapa? 90. oh sangkatan sama? 91. 91 lebih muda setahun ya? oke nah ada Mas Wintan udah S2 apa? belum masih belum ya? tapi mau S2? oh iya enggak salah orang uangnya udah banyak loh dia gaji dari kampus belum pernah diambil tuh woi songkali gaji dari kampus belum diambil itu kenapa? karena terlalu dikit? kerja tuh supaya ya supaya punya status aja supaya punya? oh ditanya kerja dimana? disini jadi biar ditanya orang ini ke? iya modal kemudian bahkan butuh-butuh kaya dimana? kalau gak kerja? kalau gak ada status enggak enggak? kok kerja sama? ano apa nih? kalau kita itu serabukan gitu serabukan ya kalau Masa Bandung ya? serabutan oh serabutan ya serabutan gitu kan? gak jelas ini anak gitu kan? untuk modal ini lah presentasi ya ini kabarnya saya harus konfirmasi ke Kang Deden kabarnya Mas Wilder ini udah punya rumah tapi gak pernah dikempatinya? iya nah tuh awal itu dia tuh beli mobil gak ada garasi di depan tuh ada rumah kosong dia beri awalnya mau beri garasi plus rumahnya gitu oh awalnya mau beli garasinya doang? iya awalnya kebutuhannya untuk nyimpan mobil kebutuhan rumahnya kosong ya kita butuh garasi sekalian sama rumahnya itu itu gak pernah disi? belum belum disi belum belum tapi udah siap nunggu ini? nunggu oh iya siap jadi sebenarnya calon istri Mas Wilder ini udah seneng lah ya? mobil udah ada, rumah udah ada ini tinggal masuk aja lah laki impian ya kalau Kang Deden gimana? dari anol? saya ya saya menunjukkan bulan 2012 ini udah rumah juga lah artinya sama juga ada Deden yang udah semuanya udah ada sudah ada ya? tapi saya sudah pernah ke rumah Kang Deden sudah ada kerasi bolak bukan yang kontrakan yang di pasar oh iya itu dekat dari pasaran Mas Wilder kan? iya dekat banget dekat banget malah satu ini suatu komplek kan? memang dekat kalau saya di Subang yang kemarin kita itu kontrakan? itu masih kontrak? di sana ya Kang Deden pulang pulang balik kalau istri kan di Subang oke oke berapa hari? berapa jam sih? dari kota ke Subang? ya 2 jam sejam setengah bisa sejam setengah jadi satu minggu untuk keluarga ya setiap pulang mandi di Bandung ya kadang kadang gak seminggu juga misalkan di Bandung di Bandung 2-3 hari gitu wah kalau Kang Mas Yuditan banyak di mana? di Bandung apa? di Bandung sama di Bandung semua di Bandung Alhamdulillah jadi tanggal berapa? misya Allah secepatnya secepatnya ya itu sama jawaban saya kemarin kalau ditanya tunggu aja undangan ya betul aku selama setahun ditanya itu kapan? misya Allah tidak bosen iya gitu kan orang itu sudah percaya kalau tanggal dan undangnya udah nyampe gitu kan betul betul jadi terus nanya kalau belum ada tanggal iya tapi senang aku gak akan nanya lagi karena itu sudah pernah dirasakan iya ya betul Kang ditanyain tanggal berapa kapan dengan siapa itu tuh kayak dia pengen tahu aku mau jadi hidup gitu ya oke tapi insya Allah secepatnya ya oke apalagi ya kayaknya mungkin itu dululah besok-besok depannya bisa kita ngobrol-ngobrol bareng lagi oke kita kaya roh ya sekarang ya oke tapi kerjaan udah baru-baru selesai kan? hampir lah sedikit lagi ini jadi jadi patokan kita itu harus bang Dodi kalau bang Dodi udah senyum bang Dodi udah ketawa nah jod kalau belum kan sampai dia bisa tersenyum oke mungkin itu saja dululah ya siap ngomong-ngomong kita tapan-tapan selamat saya ucapkan selamat datang di kerinci dan sampai berjumpa lagi di kerinci kenapa selamat datang di podcast biar ada ini biar ada sambutan gitu kalau kalau nggak didokumentasikan kan nggak ini ini ngajak orang berdua di podcast ini terus nggak mati loh ngomong apa ngomong apa orang biasa depan komputer gitu loh bicaranya itu pakai aplikasi jadi kalau mau tahu Kang Deden yang Mas Windan ini buka sih ya kan nah itu bayangin Kang Deden sama bicaranya sudah pakai aplikasi kalau kita tidak bacot aja bacot doang yang gede oke sahabat-sahabat progresif kita sudah tadi ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya dengan Mas Wildan dan Mas Deden perlu kita tahu inilah sebenarnya wajah digital EIN Fringy Insyaallah kedepannya kita selalu bekerja sama terus kembangan mungkin ada kritik dan saran untuk sistem informasi kita sistem pegawai kita bisa nanti langsung datang ke PIPD Insyaallah akan kita seluruh akan langsung ditanggapin Kang Deden Mas Windan luar biasa dihubungin kan ini rusak aman ini 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 saja lebih dan kurang mungkin saya mohon maaf ini wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati